Intro Hormati Kekudusan Tuhan 1 Samuel 2, ayat 12, 23, 27, dan 29 Adapun, anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang duusila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Berkatalah ia kepada mereka, Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah ku perintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu mengemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik, dari setiap korban sajian umatku Israel? Para putra Eli menjadi imam yang jahat di rumah Tuhan. Mereka menggunakan kedudukan mereka sebagai kesempatan untuk memuaskan keserakahan dan kebejatan seksual mereka. Ayah mereka, Eli, imam besar, menolak untuk mendisiplinkan mereka atau memecat mereka dari jabatan sebagai imam. Eli memprotes tindakan jahat kedua putranya, namun dia tidak mengucilkan mereka dari jabatan imam. Kegagalan Eli dipandang sebagai setara dengan menghina Tuhan, yaitu tabiat Tuhan yang kudus dan standarnya bagi jabatan imam. Firman Tuhan menyatakan bahwa seorang imam yang nurusilah tidak dapat bertugas sebagai pemimpin umat Tuhan. Orang-orang semacam itu harus diberhentikan dari jabatan mereka selaku pemimpin. Eli gagal total dalam memberikan kepemimpinan rohani bagi keluarga dan juga bagi Israel. Satu, selaku ayah, ia tidak sanggup mendidik anak-anaknya dalam jalan kebenaran. Ketika mereka memperkosa wanita-wanita yang melayani di gerbang kemah pertemuan, Eli tidak menunjukkan baik kehendak maupun wibawa rohani yang diperlukan untuk memberhentikan mereka dari pelayanan. Dua, kegagalan Eli sebagai ayah dan hamba Tuhan mengakibatkan A. Hukuman Tuhan atas Eli para putranya dan keluarganya B. Merosotnya rasa hormat terhadap jabatan imam C. Kemerosotan rohani yang umum dari umat Tuhan dan D. Lenyap kemuliaan Tuhan dari Israel Tiga, seluruh Alkitab menekankan perlunya kesalahan dan takut akan Tuhan sebagai standarnya bagi mereka yang akan memimpin umat Tuhan. Eli dan keturunannya tersingkir dari pelayanan imam untuk selama-lamanya. Ketidaksetiaan dan kedusilaan mereka telah menjadikan mereka tidak layak untuk selama-lamanya untuk menjadi pemimpin rohani dan keteladanan yang saleh bagi Israel. Apakah kita telah menjadi orang tua yang baik dalam mendidik dan membesarkan anak-anak kita? Apakah kita menjadi teladan dalam menghormati kekudusan Tuhan dalam hidup kita? Marilah kita menjadi orang tua yang baik dan menghormati kekudusan Tuhan dalam keluarga kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati.